Tak luput dari sorotan publik, kini aktris Laudia Sintiabella kembali tuai sorotan. Beberapa waktu lalu Laudia Sintiabella sempat dikabarkan dinikahi pangeran asal Dubai itu. Namun, kabar pernikahannya mencuat ke berbagai kanal media sosial. Beberapa waktu belakangan ini, Laudia Sintiabella dikabarkan telah dipersunting oleh seorang pangeran Arab dan Kaya Raya. Kabar tersebut bermula dari beberapa unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah acara. Resepsi pernikahan yang disebut sebut Laudia Sintiabella. Tak tanggung-tanggung, Laudia Sintiabella dikabarkan dipinang seorang pangeran Arab dengan nilai mahar sangat fantastis. Setelah disukan resmi di persunting sang pangeran Arab asal Dubai itu, mereka mendapatkan undangan dari Istana Negara. Kepulangan mereka ke tanah air secara diam-diam. Selain itu, acara resepsi Laudia Sintiabella dengan pangeran Arab pun dinarasikan berlangsung mewah bertabur emas. Beberapa kanal Youtube bahkan memberitakan bahwa tak lama usai acara penikahannya berlangsung. Laudia Sintiabella dengan suaminya sang pangeran Arab pun sempat berbulan madu. Selain itu, sudah beredar kabar jika Laudia Sintiabella juga mendapatkan kado sebuah rumah super mewah dari sang suami. Awal mula kabar Laudia Sintiabella menikah dengan pangeran Arab yang kemudian fire di berbagai media ternyata dipicu dari sebuah liburan ke Dubai. Kabar bahwa Laudia Sintiabella menikah dengan pangeran Arab berhembus beberapa bulan terakhir setelah liburan ke Dubai. Namun demikian berita tentang Laudia Sintiabella menikah dengan pangeran Arab tersebut hanya merupakan rumor. Usut punya usut Kabar Laudia Sintiabella menikah dengan pangeran Arab dipicu saat Laudia Sintiabella bertemu dengan Sirena Sungkar di Dubai saat liburan. Sebagai sahabat, Saskia Sungkar menegaskan bahwa Laudia Sintiabella belum menikah lagi dan belum terpikirkan untuk menikah lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!